Kita beralih ke informasi lainnya nih Richard, beberapa orang di Bandung, Jawa Barat akhir-akhir ini diserang oleh anjing yang diduga terjangkit rabies alias anjing gila. Ini juga akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran tersendiri ya, khususnya di Jakarta juga banyak banget nih anjing liar di jalan gitu ya, yang juga tentunya bisa aja ini terjangkit rabies dan bisa menularkan kepada masyarakat. Dan untuk mencegah penyebaran rabies ini, Pemirsa, Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Bandung Barat, kini gencar memvaksin hewan peleran maupun hewan liar, khususnya anjing. Sawang ini. Sejumlah petugas kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyambangi sejumat desa guna memvaksinasi anjing peliharaan dan liar yang diduga terjangkit rabies. Vaksinasi dilakukan karena selama bulan Februari ini, kasus orang yang digigit anjing dan kucing di Kabupaten Bandung Barat cenderung meningkat. Hasil turun kita ke lapangan dan laporan, yang kita sudah bisa mengidentifikasi sebanyak 22 orang untuk Kabupaten Bandung Barat yang terkena gigitan anjing dan kucing. Kucing 2 orang, yang anjing 20 orang. Itu tersebar di Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Sindang Kerta, Sililin, dan Simata. Warga pun diimbau untuk mengenal ciri-ciri hewan yang terinfeksi rabies. Di antaranya, banyak mengeluarkan air liur, takut terhadap cahaya dan air, serta lebih agresif dan hiperaktif. Warga juga diimbau untuk segera memvaksinasi hewan peliharaan mereka. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV